Kalau kita cerita ini adalah generasi sandwich Atau kalau kita sedikit bercerita atau bercanda Mereka ini mungkin fans sebenarnya Andra and the Backbone Family Tulang punggung keluarga Pernah denger gak teman-teman milenas yang juga selain bekerja untuk dirinya sendiri Atau yang sudah menikah menafkahi anak dan istrinya Tapi juga dia harus menanggung beban dan juga harus membiayai kedua orang tuanya Artinya di bawah juga dia ditunggu bebannya Di atas juga dia tetap harus bertanggung jawab Ini kalau kita cerita ini adalah generasi sandwich Atau kalau kita sedikit bercerita atau bercanda Mereka ini mungkin fans sebenarnya Andra and the Backbone Family Tulang punggung keluarga Nah ini yang mau kita cerita juga Mbak Prita Orang-orang yang kayak gini itu juga kan hebat sebetulnya ya Tetapi juga jangan sampai kepleset Karena juga harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana Perencanaan keuangan yang baik Karena dua lo bebannya atas iya Bawah juga iya Iya jadi kejepit di tengah-tengah ya Bener Jadi kayak roti lapis Jadi kenapa dibilang sandwich generation Oke Itu gak sedikit ya Mbak E? Gak sedikit banget Jadi kalau ditanya gimana sih preparing keuangannya Kita harus tahu dulu nih Apa sih akar permasalahan Sampai seseorang itu menjadi sandwich generation Oke Rata-rata itu karena mungkin generasi pendahulunya Itu melakukan berbagai kesalahan Pada saat mempersiapkan pensiunnya Sehingga pada saat bener-bener pensiun mungkin uangnya habis sebelum masa pensiunnya berakhir Kan gak sedikit tuh yang orang tuanya pensiun Dia beli apa, beli apa, beli apa Tapi gak lama juga habis Ya padahal ini juga kehidupan tetap harus berjalan Anak-anaknya harus tanggung jawab Ternyata itu kadang-kadang merupakan hal yang berulang Artinya gini Ternyata kenapa sih orang tuanya sampai kekurangan Karena dulunya dia juga nolong orang tuanya lagi Nah artinya kan ini Kalau tidak dibenahi nih Sandwich generation ini akan berulang Berulang dan berulang Harus diputus Harus diputus dong Ada tipsnya untuk memutus rantai ini nih Mbak? Ada Buat aku selalu bilang gini Untuk mereka yang sandwich generation Kemudian mereka suka mengeluh Aduh aku mesti menanggung ke atas dan ke bawah Pertama jangan mengeluh tetapi harus bersyukur Kenapa? Karena artinya kita diberikan kemampuan Untuk bisa menolong ke atas dan ke bawah Ladang amal Yes Tapi nomor dua Kita juga mesti stay true Stay true tuh artinya kita jujur pada diri sendiri Jangan tanggung kasarnya gitu ya Jadi kemampuan kita berapa sih sebetulnya Jadi pada saat kita membantu ke atas Kita tahu kemampuannya berapa Jangan sampai kita bantunya abis-abisan Tetapi kita tidak mempersiapkan untuk anak-anak kita Bicara prioritas berarti Prioritas yang mana dulu yang mesti kita duluin Mbak? Pastinya keluarga inti kita Karena begini Pada saat kita memutuskan menikah Ada anak berarti itu menjadi tanggung jawab kita Orang tua apakah kita juga harus bertanggung jawab Tentu kita harus berbakti Betul nggak? Tetapi sekarang pertanyaannya adalah Gaya hidupnya bisa dikelola atau tidak? Nah sekarang Kalau ketiga nih Yang membuat dia juga jadi sandwich generation Itu adalah penyakit Artinya tadinya nggak apa-apa Tiba-tiba mungkin orang tuanya sakit keras Yang tadinya uangnya cukup Tiba-tiba nggak cukup Oke berarti artinya kita lihat nih Bisa nggak ikut tunjangan kesehatan yang dari program pemerintah misalnya Ya kan? Jadi itu juga bisa membantu Jadi selain dia juga bisa di cover dengan mungkin tabungan yang sudah ada Tetapi juga dia terbantu di situ Nah yang perlu dipikirin itu adalah nextnya Jangan sampai generasi selanjutnya itu menjadi sandwich juga Jadi kita harus prepare dengan punya dana berurat Dan punya investasi yang nggak kita ganggu-gugat Sehingga pada saat kita pensiun nanti Anak kita nggak bakal kesulitan Setengah-setengah deh Setengah buat hidup nyaman lo Setengah buat hidup nyaman lo nanti Iya betul banget Karena kita tuh investasi bukannya nggak ada tujuan nih Sub indo by broth3rmax